Ya guys, jadi sudah menyala ya di malam hari ya, sekitar setengah tujuh guys Luar biasa, terang sekali guys Oke, kita lihat proses charging ampere-hore yang masuk Oke, kita zoom dulu guys Nah, jadi seperti ini ya guys Jadi, sekarang ya guys, sudah masuk 15 ampere guys Nah, di sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Di depannya sudah ada ya lampu PJU rakitan seperti ini guys Dan, kemarin-kemarin kita sudah uji coba baterai lontong guys Jadi, hari ini ya, kita akan uji coba memakai baterai LiPoPo 3,2V 30Ah guys Jadi, di kotak ini ya, ada BMS Sengaja dibuat kotak supaya lebih aman dan tidak ada hubungan slot Oke, kita buka guys untuk mengetahui BMS-nya guys BMS-nya kita pakai yang 25 ampere ya Jadi, kita pakai seperti ini BMS-nya Ya, jadi kita kasih box supaya lebih aman dan kita keluarkan input-output saja kabelnya Ya, kita tutup kembali Dan, hari ini ya, kita akan uji coba Hanya mencarging guys Jadi, baterai 30Ah atau 30 ampere-hor Kita charging Apa bisa full atau dapat berapa ampere-hor Dalam satu hari guys Jadi, seperti ini ya Dibantu dengan alat PZM guys Jadi, PZM-nya seperti ini Kita sudah rakit dan sudah kita set ya guys PZM-nya kita lihat Angka-angka PZM sudah 0 semua guys Nah, di sini ya, ada MAH 0 Waktu 0 Dan semua 0 Nah, jadi di MAH ini nanti kita akan deteksi guys Dalam satu hari full Mendapat berapa ampere-hor charging-nya Dan waktunya berapa jam bisa full baterai ini Kita akan uji coba Dengan memakai solar panel ya guys Jadi, solar kita akan coba Yang ini 10WP guys Outputnya 5-6V guys Jadi, kita ada 2 solar panel Yang satunya lagi 20WP Output 17V guys Nah, kita uji coba yang output 17V guys Tapi kita step down Menjadi 6V Jadi, memakai alat step down ini Nanti kita pantau terus Setiap berapa jam Akan terisi berapa ampere-hor guys Oke guys Jadi, baterai ya Baterai kita cek ya guys Jadi, sudah dikuras Sekitar 70-60% ya guys Sekarang voltage-nya kita cek Di angka 2,9 guys Ya, jadi Baterai ini ya Kalau low Kalau low dia di 2,6 guys Nah, disini kita kuras Sudah 2,9 Nah, kita akan charging Memakai solar panel Dengan modul-modul yang ada disini guys Lampu Jadi, kita akan mengetahui Bisa berapa ampere-hor dia masuk Ke baterai ini Dalam satu hari guys Ya guys, kita mulai ya Sekarang jam 11 lewat 13 guys Jadi, agak terlambat ya Sekarang sudah siang Tapi, enggak apa guys Kita mulai saja jam segini guys Untuk charge-nya Nah guys, jadi Saya sudah dijemur ya Yang sebelah kanan guys Yang 20 WP ya Yang agak besar Yang sana guys Yang kirinya Enggak dipakai guys Nah, itu contoh saja 10 WP guys Jadi, 10 WP output 6V Yang 20 WP outputnya 17V guys Jadi, harus kita step down guys Oke, langsung kita step down guys Nah, jadi seperti ini guys Outputnya harus kita step down dulu Nah, disini kita ukur guys Langsung kita connect ya guys Untuk Kabel solar panelnya Plus Dan Negatif guys Ya, sudah terkonek guys Jadi, step downnya kecil seperti ini Dan kita ukur guys Untuk step down harus kita set di 6V Ya, jadi Langsung kita cek Outputnya Ya, sekarang sudah di 5,7 ya guys Jadi, untuk Mengesetnya ada terimport disini guys Nah, disini tinggal kita putar-putar saja nih guys Ya, jadi Bisa 19V 20V ya 17V Nah, kita turunkan sampai 6V saja guys Karena kita memakai baterai yang 3,2V guys Atau 5,5V guys Lebih aman Ya, kita pakai 5,8V ya guys Jadi, outputnya 5,8V guys Seperti ini guys Ya Outputnya 5,8V Oke, langsung kita connect guys Ya, guys Jadi, sudah Selesai ya Merakitnya ya Sekarang kita uji coba Untuk chargingnya guys Apakah Dengan baterai 30Ah Solar panel 20V Bisa charging sampai full guys Meskipun ini sudah kesiangan guys Mulainya jam 11 tadi ya guys Ya, kita lihat guys Jadi, disini ya Baterai Lipopo-nya ya Seperti ini guys Ya, jadi Baterai Lipopo-nya ya Kapasitasnya segini guys 30A ya Nah, disini modul BMS Dikasih box Nah, disini lampu Rakitan PJU-nya guys Jadi, standby deh Sekarang Lagi proses charging guys Lampu-lampu Merahnya berkedip tuh guys Masih di strip 1 ya Jadi, menandakan Baterai kosong Ya, kita lihat PZM-nya guys Ya Jadi, PZM-nya Seperti ini guys Tapi, silo Kita akan benarkan dulu guys Ya, PZM-nya Jadi, angkanya ya Baru 3V guys Terisi Dan strip baterainya Ada di tengah Nah, baru terisi 0,76 guys Jadinya nanti kita lihat Amper-hornya guys Seperti apa Nanti kita akan cek Setiap Beberapa jam Dan waktunya Sudah mulai berjalan ya guys Jadi, sekarang Proses charging guys Seperti ini guys Memakai Solar cell Sebesar 20WP Oke, kita cek guys Untuk output dari Solar panelnya ya Yang 20WP guys Jadi, yang 20WP Kita cek dengan Multitester Ya, Multitester-nya Sudah Kelihatan Kita cek Di output Sininya guys Di inputnya ya Berapa Volt Ya, kita cek Ya, ternyata Di 19V ya guys Jadi, 19V 19V guys Dan untuk Di step down guys Kita cek lagi Yang di step down Menjadi Ya, jadi Segini ya guys Tadi sekitar 5V ya guys Karena sudah proses Masuk ke PZM Jadi, kita tunggu lagi Beberapa saat Untuk melihat Perkembangan Daripada Charging Baterai Lipopo ini guys Ya, jadi PZM-nya seperti ini guys Sedang proses charging ya Jadi, kita monitor terus Di PZM-nya guys Berapa Ampere dia dapat Nanti dalam sehari Oke guys Jadi, sudah 2 jam ya Kita cek lagi guys Nah, sekarang guys Lampu indikator ya Di strip kedua Sudah menyala guys Ya, 2 strip Tadi baru 1 strip ya guys Jadi, menandakan Sudah charging guys Solar panel Tetap ada di sana ya guys Kita lihat lagi Indikatornya guys Ya, indikatornya ya Sekarang terlihat guys Jadi, sudah mendapat 2 Ampere guys Nah, disini ya Ampere-nya ya Jadi, sudah mendapat 2 Ampere Dan baterai sudah naik ya Sekarang 3.4 Voltase di 3.36 guys Jadi, sudah naik Ya, guys Sudah jam 3 Kurang sedikit guys Kita cek lagi Berapa Ampere Hor yang sudah masuk Ke baterai Lipopo-nya guys Berapa WP Ya, jadi Seperti ini guys Sekarang Sudah di angka 3.32 Volt Baterai terus terisi guys Jadi, sekarang 4.29 Ampere Ya, kita lihat Indikator guys Indikator sudah Strip ketiga guys Sudah naik lagi Oke, kita update lagi 1 jam Atau 2 jam lagi guys Ya, guys Jadi, proses Charging masih Berlangsung ya Dan, kita lihat lagi Sudah berapa Ampere Hor Baterai ini Terisi guys Yaitu Chargingnya Menggunakan Lampu PJU Rakitan guys Dan, baterainya Lipopo 30 Ampere Hor Ya, oke Langsung kita lihat Ke bawahnya guys Ya, jadi Kita perhatikan ya Disini guys Menggunakan Alat PZM 0.15 Biar kita bisa mengetahui Proses charging Ampere Hor yang masuk Oke, kita zoom dulu guys Ya, jadi Seperti ini ya guys Jadi Sekarang ya guys Sudah masuk 15 Ampere guys Nah, disini ya 15 Ampere 0.5 Nah, sebelum charging Baterai terisi 10 Ampere guys Berarti Sudah mencapai 25 Ampere 0.5 Nah, yang sekarang 15 Ampere 0.5 Dan, voltase ya 3.39 Nanti, fullnya Di 3.6 Volt guys Jadi, seperti ini Proses Charging Baterai Livopo 30 Ampere Hor guys Nah, ini bisa Menyala Lampu LED Rakitan PJU Bisa lebih lama guys Dengan menggunakan Baterai Livopo ini Ya, jadi Solar panelnya Memakai 20 WP Dan 10 WP Guys Seperti itu guys Dan Disambungkan Ke Lampu PJU Rakitan Arus dan Tegangan Masuk ke PZM Dan Masuk ke Baterai Jadi, seperti itu guys Proses kerjanya Oke Nanti kita Akan tes Lampu Menyalanya Seperti apa Terangnya ya guys Untuk LED LED PJU ini Dan Kita sekaligus Buatkan Video Untuk Discharging Lampunya guys Jadi, semalaman Menyala Dia Akan Lama Berapa Lama Waktu Menyalanya Yang akan Terekod Di PZM ini Juga Jadi, jangan Kemana-mana Untuk Teman-teman Semua Kita akan Buatkan Dischargingnya Juga Ya, guys Jadi, sudah Menyala ya Di malam hari ya Sekitar setengah Tujuh guys Luar biasa Terang sekali guys Oke, kita Lihat lebih Dekat ya guys Ya, jadi Yang paling bawah Lampunya guys Yang atas juga sama Solar panel Lampu LED Jadi, lumayan Terang dan Bagus guys Kita lihat Dari atas Sekarang ya Ya, kita Langsung Lihat guys Posisi lampu Penyinarannya Dari atas Ya, jadi Sharing atau Berbaginya Sampai disini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax